Intro Hai, nama aku Leonardo Edwin. Tahun ini, aku bakal keliling ke desa-desa di Indonesia untuk ikut tinggal, belajar adat-istihadat, melihat apa yang bisa dibenahi atau diperbaiki, dan beraktivitas bersama warga setempat. Mungkin bahasa lebih umumnya live-in kali ya. Nah, trip ini spontan dan hanya bergantung pada media sosial, alias ajakan untuk tinggal di desa kalian dari kalian. Jadi silahkan perkenalkan desa kalian dan ajak aku via DM atau komen di bawah ya. Hey guys, it's me again, Leonardo Edwin. What's up? Selamat pagi guys. Aku lagi ada di desa Nyimbang, ini di Bantul. Sekarang jam 8 guys. Aku baru nyampe semalam, udah nyobain satek latak, miletak, dan juga mampir di arah ke gereja ganjuran. Luar biasa guys, aku baru pertama kali liat gereja dengan tradisi full kejawen, pake gamelan, dari segi gedung, dari segi arca, juga full kejawen guys. Nah, hari ini ikutin keseruan aku untuk keliling ke desa ini guys, di Bantul, nanti mungkin bakal ke pabriknya miletak langsung. Ini mau sarapan dulu guys. Jadi, selamat datang, selamat mengikuti kesaharianku di desa Nyimbang, Bantul. Selamat disini, aku menumpang ke salah satu rumah valuorku, disini guys. Ini aku parkir mobilku disini, dan ini ada bonbon. Halo bonbon. Nah, itu bonbon di bawah. Ya, kita masuk ya. Oke, kita bersama Emma. Dan semalam ada Mas Owin juga ya. Tapi Mas Owinnya lagi kerja. Dan kita mau sarapan kayak sini apa ya? Itu nasi osing-osing tempe melinjo. Ada namanya nggak ini? Ini. Yang ini yang botox, jadi kelapa. Oh, oke. Terus ini melinjo, aku tau umping nggak tuh? Tau, dari melinjo, benar. Iya, ini kulitnya kan kalau melinjo-nya. Ampingnya kan dalamnya kan? Oh, oke, oke. Ini ada namanya, ini tuh ini ya? Ini beda lagi, ini manis sih. Beda lagi? Oke, oke. Oke, selamat makan. Selamat makan. Pertama kali makan melinjo. Ini nasi, mari kita coba. Hmm. Gimana? Terus ini, guys. Enak? Enak kan? Aku pikir kayak, keliatannya kan kayak kacang kan? Ini bakal crunchy-crunchy kacang gitu. Ternyata nggak? Enak. Hmm. Dan ini juga minumnya, guys. Ornanya biru. Iya. Tapi ini bukan, bukan apa ya? Bukan bensin ya, guys? Gak. Bukan, beda-beda. Ini ada daun apa namanya? Itu bunga telang. Bunga telang. Kayak gitu, guys. Gak gitu ada rasanya sih. Iya. Warnanya doang. Warnanya doang. Paling teh gitu, tapi kayak ringan banget rasanya. Iya. Yo. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada M nya ya guys mbantul mbantul es dawat guys pasar bantul mbantul 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 mulai dari sini nah ini sekali masuk tepung gaplek sekitar 3 kuintal berarti 300 kg tambah 100 sama 350 berarti total kurang lebih banyak juga guys ini 4 ini bukan satu ya 4 3 3 berarti kurang lebih 1 ton adonannya total luar biasa nah di belakang aku ini kalau kalian lihat banyak bambu ini adalah tempat untuk menjemur minya jadi minya itu nanti ditaruh di kayak papan yang di sebelah situ lalu dijemur disini tapi karena hari ini mendung guys jadi lagi nggak menjemur ya tapi kalau kalian mau lihat ini ada contoh minyinya masih banyak yang nyangkut di bambu-bambu ini nah kayak soun tapi dari singkong ini adalah selendernya ini yang dipakai untuk mencampur adonannya nanti adonannya ditaruh disini terus ini batu nah biasanya yang dorong ini sapi guys katanya beratnya lebih dari satu ton kita lihat kekuatan lele oh muter loh kok bisa tapi ga ada adonan ya kan itu oh karena ga ada adonan jadi ringan bisa guys tapi berat beneran berat sih nah ini untuk punuk sapinya berarti ya di jepit di badan sapinya berarti kurang lebih kayak gini kalau manusia yang muter kurang lebih kayak gini ini bentar lagi mau melakukan proses slender ini diangkat yang dari ovennya ini berarti udah putaran kedua ya ini penggilingan kedua ya kita coba lihat dari ovennya guys wuhhh kelihatannya berat itu ya wah ovennya kukus ya guys jadi dibawah itu ternyata ada air jadi dikukus biar nggak terlalu panas mungkin ya pakai air pakai uap gitu di steam jadinya bukan oven yang panggang nah yang tadi dipotong sebelah sana yang belum di oven langsung dimasukin mantap sapinya dateng guys akhirnya semangat sapi nah ini ngomong-ngomong lagi proses penggilingan patung oh biar biar airnya keluar ya keluar oh oke besok pagi di slender oh besok pagi di slender hmm karena ini masih ada airnya ya airnya terus airnya keluar ke samping-samping hmm kanan kiri oke 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 wong ikaw us terus terus disini masas pasang aku lumayan kasian sama sapinya ya ini tepung luknya gede banget dan beratnya terus ini mesin slendernya muter itu tepung-tepungnya dicampur campur tapioca juga nah terus kalau misalnya si sapinya pup kita langsung dibuang ke situ tuh nah itu ember itu kasih sapinya guys nah ini contoh mie yang udah jadi guys nah ini mie letak garuda jadinya kayak gini tuh ini kering jadi nanti tinggal dimasak oke udah selesai tour pabrik mie letak garuda sekarang kita lanjut makan siang dan mampir ke warung warung apa namanya limasan omah tuan limasan omah tuan kita mampir ke warung limasan omah tuan oke guys makan siang hari ini tongseng ayam tau gak kenapa dinamakan tongseng tau gak? gak tau gak tau serius gak tau? mirip-mirip sama sate kelata apa itu? karena dia pakai kecap mungkin bukan? seng-seng-seng gitu iya beneran jadi masanya itu tongseng-seng bunyinya seng-seng-seng gitu boleh beneran beneran sama kayak kalau sate kelata kan kelata-kelata kan karjata namanya mie dok-dok gitu ya karjata dok-dok-dok gitu gitu iya selamat makan oh ini kok makanannya beda sendiri? iya besial besial ini tuh suka anak tau deh ini apa apa ya kayak gudeg iya bagian dari gudeg namanya gak tau namanya gak tau krece ini dari kulit kulit sapi kulit sapi bener-bener krece selamat makan selamat makan udah berapa kali ngembangin tongseng aja? dikit banget oh dikit belum terlalu sering aja iya aku di US itu kan ada kayak bumbu jadi gitu kan buat masak-masak yang sate-sate itu ada tongseng tapi kan biasa kalau masak di US kan porsinya gede terus biasa sekali masak itu ditambahin bumbu biar kalau satu sate itu gak cukup iya nah karena waktu itu mau masak tongseng tapi kita semua lupa rasa tongseng itu gimana jadi akhirnya gak masak karena bingung kan nanti ditambahin garam apa semua kan rasanya berubah berubah kita coba ya rasa tongseng hmm 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 enak pake santeng ya iya rata-rata masakan jawa itu santeng semua ada lagi nanti ada lagi nanti yang masakan gunung hidul nanti apa namanya tempe lombok ijo wah itu juga enak juga ini jadi lombok ijo jadi itu khas gunung hidul wunusari hmm umpung disini guys sekalian photoshoot adat jawa ya biar nanti kalau adat jawa gak kaget warga pelat ha halo guys ini udah jam 3 sore aku udah lumayan jauh dari Bantul ini di Sleman tempatnya di Studio Alam Gamplong bersama dengan siapa aja iya 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 yooo harusnya kita tuh main bulu tangkis guys yang atlet siapa sih iya tau aku iya main dari SD ini masaknya atlet bulu tangkis guys cuman gak ketemu lapangan ya iya sama waktunya gak cocok harusnya tuh semalem tapi gak apa-apa lah jadi kita mau keliling-keliling aja ini lihat set filmingnya bumi manusia ya karya karya siapa inget gak penulis bumi manusia siapa inget gak yes mantap masuk sini pertama itu biaya sukarela lalu ada tiket untuk masuk ke dalam set-setnya dan ini biaya untuk kamera izin kamera itu selain HP kena 10 ribu nah di dalam sini juga ada kereta guys jadi ada tram gitu buat keliling harganya 10 ribu guys lumayan kalo lagi males jalan kaki pengen ngadem ya bisa naik tram nah pas banget kita disini lagi ada shooting film guys nih liat rame crewnya di depan juga logistiknya banyak banget guys wow ini tuh kayak museum angkut di malang ya di batu wih seru mau ngintip dulu proses shootingnya tapi gak boleh ngerekam nah ini aku udah ada di depan rumah Enelis ini ada gerbangnya ternyata guys depan rumah Enelis itu bukan seperti yang di film ya tapi adalah lapangan bola lapangan bola guys ternyata saya tertipu nah ini masuk rumahnya gede ini tempat mingke dateng ya ngobrol sama bapaknya Enelis gimana guys kok gak segede yang aku bayangkan ya emang gak gitu emang gak gede ya karena memang cuman lukis apa sih set film jadi kayak banyak banyak yang diedit gitu iya menarik tapi ini selalu berubah ya set setnya tergantung itu mau apa oke 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 butuh baiklah kita lanjut kemana guys kita lanjut makan makan kalau yang wajib disini apa? kalau wajib disini kalau di daerah Pulau Progo sendiri itu makanan apa khasnya ada geblek geblek gas 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 pol let's go oke kita udah didadap semilir ini mau makan geblek iya geblek dan ini pemanis guys tapi tujuannya ini geblek mari kita cobain monggo monggo tamu tamu dulu ini dicocol lah iya original ini namanya geblek guys kayak cireng iya kan sebenarnya beneran kayak cireng masa ini cuman kurang tanci emang dibuatnya kalau cireng kan kayak liat kayak berkerat gitu soalnya banyak singkongnya maksudnya banyak banyak singkongnya kalau cireng kan tepung monggo monggo sayang banget kak kita gak betel dulu tangkis padahal ditantang loh guys kakaknya ini kayak ayo enggak enggak ngomongnya gak gitu ngomongnya low key leh by the way dulu aku akan bulu tangkis no kombong dulu ya ya aku pernah juara tau tapi gak pernah juara loh lumayan tapi tetep iya sih tapi pernah juara di hadinya halo mana nih mana mana sorry jadi ini lambaikan tangan ke kamera ini anak cinta tapi hari ini cerah ya tapi hari ini cerah ya iya ini viewnya cantik banget guys bisa ngeliatan sawah miskin wajinya miskin wajinya pasti hujan hujan hujannya tuh gak cuman hujan tapi biris angin dan lama bagai saya datang membawa berkat titusan mbak rara titusan mbak rara monggo 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 nah ini guys jangan dibahas ya bahas aja kayak gitu banyak orang bersudara tau lah iya tta iya tta iya tta ya yang tau tau aja namanya adalah colpit eh tol iya tta ya guys gula merah gula merah oke guys gimana ke blacknya gimana kan gimana kan gimana gimana kayak cireng hehehe terima kasih ya sudah menemani selama di Kulon Kruku iya ditunggu ya tahun depan kita battle lagi bersambung yo maju suara hehehe tas iya ini masih belum kesampaian mabar sama kak ini iya ditunggu ya tahun depan ya beneran jadi ada sebulan kurang lebih pakai untuk latihan kamu lah loh kembali karena untuk lawan aku itu lumayan berat aduh tapi jangan lupa siapin disini ya kenapa tuh biar gak nangis siapa yang nangis ya siapa bukan aku nangis ngapa yang aku nangis kita nangis oke thank you ya oke kalau aku main ke Kulon Pro Gotak kabarin lagi oke update guys sekarang udah jam setengah 7 ini aku udah balik ke tempat tinggalku disini bentar lagi ada mau doa kelompok ini masih minggu advent jadi paling segitu aja untuk video kali ini ya terimakasih udah ngikutin lumayan juga ternyata aku keliling gak cuma dibantul tadi sampai ke Kulon Pro Go ya di luar dugaan ditunggu aku lawan atletnya yang tadi ya si mbak dia oke thank you guys for watching bye bye